Atau ketiga, atas nama Yuliani Fa'ijatu Daroen Silahkan mengambil makrok yang sudah disediakan Baik, untuk makrok yang pertama Dari tiga makrok yang sudah disediakan Transfikir terlebih dahulu Masya Allah Paslun Wasyara itul ahiwalati Ada di halaman 34 Kalau sudah ketemu, langsung dimulai Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sebentar, sebentar Miknya, pengeras suaranya didekatkan Kemudian suaranya yang lantang Silahkan dilanjutkan Faslun Utawi iki iku fasawaswiji Wasyara itul ahiwalati Utawi pira-pira syarate ligeran Iku arba'atun papat Idol muhili Nyatandaridone wongkang ngeligarake Wa qubulul muhtali Lan nerimane wongtong poligar Wa qawunul haki Lan panoneha Di kemustakiran Kang tetap pepohak Fi dhimati ing dalem tanggungan Waktifakumat Lan cocokya utang Fi dhimmatil muhili In dalem tanggungane Wongkang ngeligarake Wal muhali Lan wongkang Wal muhali Lan wongkang din ligari Sobo alihi al Fi jinsi In dalem jinise Wannaui lan nerbwane Wal furuli Lan kenceng Waktakjili Lan sumuyuh Waktabra'u Lan hubaran Bihar kelawan hiwalah Abwazim matul muhili Tanggungane Wongkang ngeligarake Fasa ini menjelaskan tentang hiwalah Atau pengalihan utang Fasa ini menjelaskan tentang hiwalah Atau pengalihan utang Syarat-syarat hiwalah Itu ada empat Sebelum Sebelum Membahas syarat Di dalam Fasa hiwalah Kita harus mengetahui Ada tiga peran dalam Fasa ini Yang pertama Ada muhil Yang kedua Ada muhtal Yang ketiga Ada muhal alih Syarat yang pertama Adalah Ridonya muhil Muhil adalah Orang yang punya hutang Sekaligus dihutang Muhil ini Harus hidup Apabila Hutang yang harus dibayar kepada muhil Dibayar kepada orang lain Kemudian syarat yang kedua Menerimanya muhtal Mutal Mutal Adalah orang Mutal Harus menerima Bahwa hutang yang harus Hutang yang harusnya Diatagi kepada muhil Diatagi kepada orang lain Syarat yang ketiga Keberadaan hak Masih tetap berada di dalam hutang kumar Jadi Muhil Mempunyai hutang kepada orang lain Nah muhil ini Tidak boleh mengalihkan hutang Kepada orang lain Apabila Muhil tersebut Belum mempunyai hutang Syarat yang keempat Adanya kesesuaian Hutang yang muhil Dan mutal Dalam Jenis Macam Jatuh tempo Dan tempo Dengan sebab ini Maka Tanggungan muhil sudah bebas Dilanjut dulu Pasal selanjutnya Dibaca Kasud Betawi Kepada 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 sya'a kangkarat sokosohibulhaq minak dawamini saking wongkang nampuhi walmadmuni dan wongkang tangguh soku'an huk'ah idha kana arikalame ono oku'addo manu nampuhi alama ingatasi perkara bayana kandilasa keingsud wiza gwarima dan arikalame wiza gwarima dan arikalene nampuhi soku'addo minu wongkang nampuhi noja'a makoke noja'a ubali soku'addo min alal madmuni alal madmuni saking wongkang nampuhi soku'addo al idha kana arikalane ono oku'addo manu nampuhi wal kodoi lalu nyawuri biizlihi kelawan izine madmun anbu cukup 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 silahkan langsung bismillahirrahmanirrahim baik untuk peserta keempat ini ya ketiga ketiga ya atas nama yuliani langsung saja di pertanyaan ada lafaz arba'atun oke arba'atun itu menjadi apa khobar khobar apa khobar mubtada mana mubtadanya insya Allah itu oke secara hukum arba'atun itu menunjukkan untuk mu'annas atau muzakar mu'annas kalau bentuk muzakar nya bagaimana arba'atun oke mengapa disana arba'atun tidak arba'atun karena muqtada nya mu'annas karena muqtada nya mu'annas iya lalu bagaimana kok bisa harus di apa namanya itu antara muqtada dan khobar itu muqtabik harus artinya muqtabik itu apa serasi serasi dari sisi apanya dari muqtada mu'annas lalu mu'afrad tasniah mu'afrad tasniah lalu di Arabnya oke kemudian coba disebutkan dalil yang menyatakan seperti itu muqtada 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 oke yang kedua ribol mu'ili ya adalah ribol mu'ili secara mahalul ya'af atau tarqib ribol itu mahalnya apa kenapa mahal rofa karena menjadi ibadah alamat rofa nya apa tanda rofa nya tanda rofa nya iya iya bagaimana iya ini termasuk yang mana tandanya yang mana dari keempat itu pemah pemah oke mengapa pemah kenapa tidak dengan yang lain kenapa harus pemah isi mu'afrad ya lalu di mana pemahnya apa muqt muqtada roh ya kenapa harus di muqtada rohkan tidak di muqtada rohkan isi isi makus makus apa itu makus disebut dengan isi makus makus Lalu ketika Mampus Maharofah Gemahnya harus bukandaruh Ada gak alasannya atau Baiknya yang menyebutkan itu Coba Diambil dari Alvia itu ya Oke Kemudian Dimana Wakaunul Hakki Kemudian mustafiron Itu mahalnya apa Kenapa Khobarnya Khobarnya kanak Dimana ada kanak disana Ada juga Kauni bukan kanak Bagaimana itu Bisa tidak Kauni beramal Sebutkan tadi Bahwa selain kanak Silwat yang lain pun Juga bisa beramal Wakul luma Amalnya saja bagaimana Amalnya Terakhir Wastabro'u Adalah Wastabro'u Fi Haddihah Zimmatul Muhili Tabro'u itu kalimahnya apa Fi'il 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 Mati Mati Oke Fi'il Mati Hukumnya Mokro'u atau Wabni Wabni Mabni Apa disana Fadro'u Fadha Mabni Berarti Tabro'a Mabni Ada Mabni Tommah Fi'il Mati Mabni Tommah Bisa 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 Ketika Selain dari Sulawesi Mujarud Seperti itu Waduh Nanti pemusaha Nanti yang mengeksekusi Setahu saya Itu ketika Bertemu dengan Wawjama Di sini Bertemu tidak 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 Berarti ini adalah Fi'il Mutore Fi'il Terima kasih Barokallahu Fi'il Yuliani Fitaro ini Wabonul Hakkir Mustafir Apa itu Sehatnya Mustafir Isif Fa'il Ceng Sahajin Ketri Isif Fa'il Bisa Bisa Selain dari Sulawesi Maka Masdar Isimzaman Isimakannya Dibuat sama Dengan Fi'il Mudore Ketika Mabdi Majgul Begitupun Isimakul Dan Isimfa'il Namun Isimfa'il Pada Pada Isimfa'il Dikasoh Dan Huruf awal Pada Seluruhnya Diganti Menjadi Huruf Mim Mantap Terus Mustafir Lantai Isimfa'il Wajanan Mustaf'ilun Berarti Mustaf'ilun Itu Asal Apa Asal Asalnya Asalnya Mustaf'ilun Mengikuti Wajan Mustaf'ilun Rauh yang Pertama Disukun Karena Merupakan Isyarat Idgum Kemudian Rauh yang Pertama Diidgumkan Pada Rauh yang Kertua Kedua Karena Sejenis Maka Menjadi Mustaf'ilun Jadi Mustaf'ilun Padah'il Gop'na Ya Namah Ma'ana Makamartim Masjarun Al-Ma'adamin Fah'ilun Murk Ya Terus Waru Makamartim Masjarun Al-Ma'adamin Mudu Af'il Fah'il Kumin Kumin Terus Untuk Mus'dapirun Fidem Mati Wat Divak Masya ya, ittifak Ittifak, sigatnya Masdar Masdar Wasalan or Iftialan Iftialan Iftialan, mantap ya Ditasriful aja Ittifak 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 Hukum Napa? Mutuak Tidak, maksudnya lazim atau mutuahdi Tiba-tiba mutuah Wajan Ift'ala itu lazim atau mutuahdi apa enggak dua-duanya apa dua-duanya lazim cek sahalazim kita maksud masih lazimul maksud versi berarti ifta'ala itu lazim enggak oke ayo nama kita diwajanah ifta'ala padahal di diri kita tepas berarti iya kelima asal atau asalnya apa asalnya iwtafako menyebuti mengucapkan huruf lain mati yang bersamaan tak selain dari itu diantara keduanya berlawanan sifatnya kau sifatnya majuruh dan tak sifatnya namusah maka menjadi itapaku kemudian yang pertama dihubungkan pada yang kedua karena sejenis maka menjadi itapaku kecil pernah ke Arab nyebutkan begitu berat cekang-arab nama gitu ya ini bodoh ayat penelitian kata siapa sih yang lainnya begitu selanjutnya sebelum ketahui dari pikir dulu sedikit saya ini kan sebagai salah satu anggota kota dan nasabah tetap kooperasi SMP Pak Usainya nah ketika mendengar kata-kata hutang dan pihutang ini agak menarik pertanyaannya adalah coba anda simulasikan atau gambarkan wala itu contohnya seperti apa dan bagaimana coba-coba anda contohkan Hai contohnya Hai jiwa membutuhkan tiga orang misalkan saya Andri dan mempunyai hutang-hutang kepada pemisah dan panti juga mempunyai tanggungan kepada saya kemudian Pak Andri berbicara kepada bangsa Mbak hutang-hutang yang saya punya Bapak tadi saja pada ini sekaligus panti mengucapkan seperti itu Andri memberikan pengalaman hutang kepada saya dan saya menerima pengalaman hutang dari Pak Andri kemudian nanti hutang saya itu sudah terbebas kepada bangsa sudah bebas Pak ya jangan menagih sudah bebas Alhamdulillah Terima kasih sudah bisa membebaskan hutang saya untuk selanjutnya dari Tauhid makro yang sudah dipilih adalah berada di halaman 6 wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu wa maaf ada di halaman 7 wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu mahalwa musti Allah naun al-hayatu sifat hayat khutus nahiru Oh ya ariya sifat hayat kita sifatun sifat kodimatun anu tetap kodimatun kodimatun anu tipayun kodimatun tur'an maaf tata bizaatihi dhinadatna kusut'Allah ta'ala padidamu halwa kusut'Allah Tuhshu nashatun kusut'Allah lahu kusipat hayat ayat tasipak yang tersifat kusut'Allah bil-ilmi kusut'ilmu bawah irihi sarang sunyati sifat ilmu minasibati dina pirang-pirang sifat wadiduha sarang Wadiduha aridalawnasifat hayat etai alamu tut si parnuat hartus nan kusut'u Wa dalilu Aridalamna al-zariha kana ituk Allah wajib sifat hayat Muhammad etai anhu salas nagusya Allah etai lalaukana luman ayu sifat Allah etai mayitan dan kusut'u. Laha ya kun makamah ayakusya Allah oke Yuliani masih di penasaran dengan definisi tadi wajib ya wajib disini wajib aku wajib pengetahuan yang setiap perkara yang setiap perkara yang tidak ditunjukkan ketidaknya dalam hal ini adalah sifat berarti Allah itu pasti ya memiliki sifat dari pengertian atau dari pembagian sifat wajib sifat hayat ini tergolong sifat apa? sifat maani sifat maani ada berapa? sebutkan kemudian dalam akidah kita menyebabkati kalau sifat maani itu memiliki taluk sifat hayat ini memiliki taluk atau tidak? apa taluknya? memiliki taluk atau tidak? sifat hayat tidak terus fungsinya apa? sifat hayat coba dijelaskan dalam tutupnya sifat hayat itu? sifatun? 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 Jadi kalau tidak Hidup Maka tidak sah Karena tidak ada Mayat yang memiliki syifat ilmu Kemudian memiliki syifat Kudro Terima kasih Juliani selanjutnya Untuk tafsir Quran Al-Karim Silahkan Anda baca Tafsirkan surat Al-Doha Halaman 49 Al-Doha Wal-Layl Iza Saja Ma'adda'aka Ruhuka Wa Ma'akula Walal-Akhirat Khairulaka Minal-Ula Walasawfa Yu'ti Karuhuka Fatardo Alam Yajibka Yatiiman Farah Walasaw那 swoim Kalah Ma'udda'aka Put方 Palah Indah Dibaca dari Tafsirnya dari atas itu Walamma nazarat Kabbah Rasulullah Walamma nazarat Kabbah Rasulullah Al-Azharulah Al-akhiruha Fasunnat takbiru Al-akhiruha Waruyal amru Bihi khatimataha Wakhatimatakul gasuradin Ba'daha Wahuwa Allah Akbar Awla ilaha illallah Wa Allah Akbar Bersambung ke suratnya Badduha Ay awalil nahari al-kullihi Wa leili idha saja Wattawbizalamihi awsakana Ma wadahka Tarapaka ya Muhammad Rabbuka wa ma'akala Abagwadhuka Nazala hadhal hadhal Kuala kuffar Minda ta'akhri al-wahi Anhu khamsata asyara yauman Cukup Amin Amin Dan datanglah sekelah Mereka berkata Allah telah meninggalkanmu Dan telah Dan mungkin Allah telah meninggalkanmu Wahai Muhammad Dan setelah itu Allah menurunkan Sholat Taduha Untuk pertanyaan pertama Dari tajwidnya dulu Walasawfayu'atikarobbukafatartu Itu ada Lafad Walasawfah Lafad sawfah Disitu hukum bacaannya apa? Madlin Madlin Wuruf Madlin ada berapa? Dua Sebutkan Wuruf Madlin Kira-kira Ada syahirnya enggak? Ada Bisa dibacakan Untuk tajwid Cukup Untuk pertanyaan Tafsirnya Tadi di awal Dikatakan bahwa Ketika ayat ini turun Ad-Duha Rasul Mengucapkan Nakbir Nah itu Kira-kira Alasannya Kenapa Kok Nabi Ketika ayat ini turun Membaca takbir Karena Sudah 15 hari Allah tidak memberikan wahyu kepada Nabi Dan Nabi Dan Sebagai ungkapan syukur Jadi Nabi Lama tidak mendapat wahyu Akhirnya Wahnya turun Nabi Mersyukur Dengan Mengucapkan Takbir Yang Seperti disebutkan Di ayat ini Allahu akbar Sami Allah Cukup Sekian Sekarang Terima kasih Allah Assalam Yuli Bagus Lanjut terus belajar Tadi Kamu baca Di Fakhtul Qoreb Tentang Hiwalah Ya Benar Itu Kategorisasi Kategorisasi Bahasan Dalam kitab Fakhtul Qoreb Itu Dibagi menjadi Empat Bahasan Klasifikasi Ingat itu Satu Kita butuh haru Ubudiyah Dua 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 Enggak Ya itu apa itu Dua beli itu masuknya Kategori apa itu Mu'ah Mu'amah Satu apa Satu tadi Ubudiyah Dua Mu'amah Tiga Muna 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 Oke yang terakhir Ji Muna Jina Jina Oke Satu Budiyah Dua Muna Tiga Muna 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 Nah tadi Hibalah itu Masuk kategori mana Mu'amalah Mu'amalah Kenapa dikatakan Mu'amalah Termasuk Jual beli Termasuk jual beli Melibatkan Melibatkan Berapa Berapa Unsur Tiga Tiga Unsur Satu Mu'amil Mu'amalah Jadi itu Masuk kategori Mu'amalah Karena ada hubungan Transaksional Interaksi Atau transaksi Antara satu pihak Dengan pihak yang lain Kalau kamu puasa Salat Tidak melibatkan Orang kedua Ketiga Kamu sendiri Sama Allah Selesai Orang cuma satu Tapi kalau Mu'amalah Karena juga Mu'amalah Saindahnya Unsur Pasti melibatkan Lebih dari satu Pihak Oke Bagus Lanjutkan Belajarmu Kamu punya potensi Yang bagus Baik Terima kasih Baik Baik